Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya Bertemu kembali dengan Bu Firai dalam mata pelajaran PJOK Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai permainan bola kecil Yaitu permainan bulu tangkis Mari kita simak Permainan bulu tangkis adalah suatu aktivitas permainan Yang menggunakan sebuah kok dan raket yang dipukul melewati sebuah net Selain itu harus terdapat lapangan yang memadai untuk dapat berlatih Di dalam permainan bulu tangkis terdapat 5 cabang perlombaan Yang pertama ganda putri, ganda putra, ganda campuran, tunggal putri, dan tunggal putra Kemudian untuk sistem penilaiannya adalah dalam satu set memenuhi angka 21 yang menggunakan sistem rally point Tadi kita sudah mengenal peraturan permainan bulu tangkis Kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa teknik dasar yang harus dikuasai seorang pemain untuk dapat bermain bulu tangkis Termasuk servis, lob, smash, drop shot, drive, dan netting Untuk lebih jelasnya mari kita simak video Ibu untuk mempraktekan Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang pertama adalah servis Servis merupakan pukulan permulaan dalam memenangkan pertandingan Servis dibagi menjadi dua yaitu servis pendek dan servis panjang Servis pendek biasanya digunakan oleh pemain ganda Sedangkan servis panjang digunakan oleh pemain tunggal Arahannya pun berbeda untuk servis pendek di perkenaan depan garis servis lawan Kalau yang teknik servis panjang itu diarahkan ke belakang lapangan kotak servis Ibu akan menjelaskan materi servis pendek Perkenaannya adalah di depan kotak servis lawan Seperti ini Sekarang saya akan mencontohkan servis panjang Posisinya berada di tengah garis kotak servis Dan dipukul melewati net ke belakang kotak servis lawan Seperti ini contohnya Yang kedua adalah pukulan lob Pukulan lob memiliki peranan yang penting dalam penyerangan dan pertahanan di dalam permainan bulu tankis Karena pukulan lob itu diarahkan melambung cepat dan diarahkan ke belakang lapangan Di sini adalah pukulan lob Pukulannya melambung tinggi dan keras Seperti ini contohnya Kemudian ada pukulan netting Pukulan netting adalah pukulan yang mendekati net diarahkan secara halus dan memiliki akurasi yang tinggi Berikut adalah pukulan netting yang dipukul diarahkan mendekati net dan halus pukulannya serta akurasinya tinggi Kemudian ada pukulan drive Pukulan drive adalah pukulan yang mendatar di atas net Jadi ini juga penting untuk pertahanan dan penyerangan Karena ketika memukul secara datar itu dapat menggoyahkan lawan Berikut pukulan drive arahnya mendatar di atas net Seperti ini Selanjutnya ada pukulan smash Pukulan smash merupakan pukulan menyerang, menuki, tajam dan menuju ke bawah Ini sedikit sama dengan pukulan drop shot Kalau drop shot untuk menipu Jadi menuki tapi hanya halus turunnya Pelannya arahnya halus Berikut ini adalah pukulan smash Pukulannya menuki, tajam dan menurun Yang terakhir adalah pukulan drop shot Pukulannya seperti smash tapi perkenaan terakhirnya halus Demikian materi yang dapat ibu sampaikan Semoga dapat mempermudah kalian dalam belajar materi permainan bulu tangkis Jangan lupa like, komen, subscribe channel SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, tetap jaga prokes ya